Setelah kemarin berbuat tentang yang menantang dan agak tangis-tangis sedikit Hari ini saya mau berbuat korban tentang yang berdua Kita buka di kejadian 29 Jangan sedih bener Kita mau buka di kejadian 29 Kejadian 29 ayat 1-30 Agak panjang ceritanya ini cerita Semua cerita yang berbengar Kejadian 29 ayat 1-30 Semuanya sudah dapat bacanya sedih berganti saja Supaya tidak terlalu capek juga saya bacanya Tidak terlalu panjang Baik kita buka di kejadian 29 Ayat 1-30 Filih berganti Kemudian berangkatlah Yaakub dari situ Dan pergi ke negeri Bani Tidur Ketika saya memandang sekelilingnya Dilihatnya ada sebuah sumur di padang Dan ada tiga kumpulan kamping domba Terdari di detakannya Sebab dari sumur itulah Orang yang beriminum Kumpulan-kumpulan kambing domba itu Padahal kumpulan kambing domba itu besar Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu Dibiring berkumpul ke sana Maka gembala-gembala Mengbulikan batu itu dari mulut sumur Lalu kambing domba itu diberi minum Kemudian dikembalikanlah Batu itu lagi ke mulut mereka Eh ke mulut sumur itu Lagi katanya kepada mereka Kenalkah kamu Laban cucu Nahor Jawab mereka kami kenal Selanjutnya katanya kepada mereka Selanjutnya katanya Jawab mereka selamat Tetapi mereka itu datang anaknya Perempuan Terakhir Dengan kambing domba Lalu kata Yaakub Hari masih siang Belum waktunya untuk mengumpulkan kambing domba itu Kemudian pergilah Menghidup balakannya lagi Tetapi jawab mereka Kami tidak dapat melakukan itu Selanjutnya Setelah segala kumpulan di hati itu Belum mempukul Baru lah batu itu diberikan Dari mulut sumur Dan kami memberi minum kambing domba Selagi ia berkata-kata Dengan mereka Datanglah Rahel Dengan kambing domba Ayahnya Sebab dialah yang menghidupannya Ketika ayah pemerintah Rahel Anak laman Sebelah lainnya Serta kambing domba laman Ia datang mendekat Dan lalu mengumpulkan Baru lah batu itu Dan di mulut sumur Dan memberi minum kambing domba itu Kemudian Yaakub mencium Rahel Serta menangis Dengan suara keras Lalu Yaakub menceritakan kepada Rahel Bahwa ia sama saudara Ayah Rahel Dan anak Lika Maka berkata-kata Rahel menceritakan Kepada ayahnya Segera sesudah laban Mendengar kabar tentang Yaakub Anak saudaranya itu Berlahirah ia menyongsong dia Lalu mendekat dan mencium dia Kemudian membawanya ke rumahnya Maka Yaakub menceritakan Segala hal ikhwalnya Kepada laban Ketaklah laban kepadanya Sesungguhnya Engkau segera sedari Dengan aku Maka tinggal Yaakub padanya Sesungguh Semua Kemudian berkatalah laban Kepada Yaakub Masakan Karena engkau adalah Sanak saudaraku Engkau bekerja padaku Dengan cuma-cuma Katakanlah kepadaku Apa yang patut Menjadi kepadanya Lalu mempunyai dua Anak berdoa Yang lebih tua Namanya Lea Dan yang lebih muda Namanya Rahel Lea tidak berseri matanya Tetapi Rahel itu Teluk sikapnya Dan cantik Barasnya Ya aku cinta Kepada Rahel Sebab itu Lea berkata Aku mau bekerja padamu Tujuklah Rumahnya Untuk mendapat Rahel Karena Yang meminta Itu Sahut laban Lebih baiklah Yang memberikan Kepadamu Daripada Kepada orang lain Maka tinggal Lalu Jadi bekerja Yang ku Tujuklah Rumahnya Untuk mendapat Rahel Tetapi Yang ku Tujuklah Itu Dianggapnya Seperti Beberapa hari Saja Karena Cintanya Kepada Rahel Sesudah itu Berkatalah Yaakub Kepada Laban Berikanlah Kepadamu Bakal Istri Itu Sebab Jangka Waktuku Telah Genap Supaya Aku Akul 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 Semua Orang Di Kepada Itu Dan Mengadakan Perjamuan Tetapi Pada Waktu Malah Diambil Nyalah Lea Anaknya Lalu Dibawanya Kepada Yaakub Maka Yaakub Menghampiri Dia Tujuk Kepada Laban Berikan Kepada Bundanya Berikan Kepada Lea Anaknya Itu Menjadi Mudahnya Tetapi Pada Waktu Pagi Tampaklah Bahwa Itu Lea Lalu Berkatalah Yaakub Kepada Laban Apakah Yang Kau Berbuat Terhadap Aku Ini Bukankah Untuk Mendapat Rahel Aku Bekerja Padamu Mengapa Engkau Menihub Aku Jawab Laban Tidak Biasa Orang Berbuat Demikian Di Tempat Kami Ini Mengaminkan Adiknya Lebih Dahulu Daripada Kakaknya Kenapilah Dahulu Tujuh Hari Perkawinan Dengan Anakku Ini Kemudian Anakku Yang Lain Akan Diberikan Kepadamu Seperti Empat Asal Kau Bekerja Pula Padahal Tujuh Tahun Lain Apakah Yang Berbuat Demikian Yang Menaki Ketujuh Hari Perkawinannya Dengan Lea Kemudian Laban Memberikan Kepadanya Akhir Anaknya Itu Menjadi Sistirinya Lagipula Laban Memberikan Bilha Budaknya Perempuan Kepada Rahel Anaknya Itu Menjadi Budaknya Ya Aku Mengambil Rahel Juga Malah Dia Mencipta Kepada Rahel Kepada Raya Demikian Laya Bekerja Kepada Laban Tujuh Tahun Lagi Mari Teman Bapak Tani Sudah Yang Membaca Firmamu Yang Kau Tinggalkan Kisah Saya Mengajak Saya Hari Ini Saya Memberikan Banyak Contoh Mempertahukan Sebelum Cinta Pemuda Pemudi Yang Mungkin Ada Di Graf Ini Termasuk Saya Sendiri Ini Ada Debar Buka Kalian Saya Paling Suka Kisah Cinta Dari Orang Aku Karena Bukan Sombong Ini Agak Mirip Saya Sama Pak M Acaranya Hampir Ditahun Kalau Ini Bila Tentu 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 Jadi Agak Lama Yang Panjang Jadi Saya Bisa Mengerti Kenapa Si Yaakub Itu Setelah Bekerja Tentu Dia Langsung Minta Saya Sudah Mengenai Janji Saya Sudah Melakukan Apa Yang Sudah Saya Tentu Jadi Saya Sudah Paham Cinta Mudah Mudah Di Dalam Altah Dikatakan Kenapa Cinta Mudah Bisa Sesuai Tentu Asalkan Ada Ada Rulunya Nah Pertama Saya melihat Memberitah Anda Mungkin Ada yang Sudah Pacaran Ada yang Belum Nah Yang ini Khusus Belum Sebenarnya Yang penting Belum Nikah Semuanya Belum Nikah Makanya Saya Saya Ingin Membagikan Pertama Adalah Menemukan Pasangannya Di mana Ya Menemukan Pasangannya Kalau Di dalam Dalam Cerita Yaakub Ini Menemukan Pasangannya Di Sumur Sebenarnya Pertama Kali Ya Tapi Sebenarnya Ke Arah Daerah Ya Orang Yang Yang Apa Namanya Yang Bukan Orang Kalau Di Rika Itu Pesan Kamu Pergi Ke Sanak Saudara Ya Ke Sesama Sesama Saudara Mungkin Zaman Dulu Boleh Masih Boleh Peningkahan Saudara Malah Kalau Enggak Peningkahan Saudara Peningkahan Sama Siapa Yaak Ini Termasuk Masih Sepuku Abramsara Juga Masih Sepuku Yaak Yaakub Diminta Untuk Mencari Pasangannya Di Tempat Sanak Saudaranya Dimana Ketemunya Di Sumur Romantis Kalian gak Kalian pernah kan Main-main di sumur kan Main-main di sumur Jadi sumur itu Salah satu Tempat Tempat kerja saat itu Ya Tempat kerja saat itu Dimana Orang kalau lihat Di sana itu Kamu rajin atau enggak Di sumur Ya Di sumur Bagaimana Orang itu Nah Kamu lihat Lokasinya Dimana Kamu katakan Pasangannya Kamu mencari Pasangan kamu Dimana Kalau dulu Waktu Pemuda Pemudi Jaman saya Itu Banyak Sekali Bukan Seperti sekarang Kalau sekarang Lebih banyak Mahasiswa Kalau dulu Itu Hampir setengah Setengah Jumaat Dan Mahasiswa Itu Hampir setengah Setengah Kenapa Tau gak Setelah Pak Serano Oh Saya tahu Karena Pasarnya Masih Luas Terutama Pak Stephen Sama Pak Andrew Masih Jondol Jadi Itu Daya Taringnya Waktu itu Pemuda Pemudi Ada Rame Orang Dua Bener Pasarnya Rame Loh Pasar Perjodohan Percintaan Perebutan Antara Dua Orang Bener Saya Saksinya Saya Melihat Ini Rebutannya Sampai Ada yang Mau Nyi Ikut Ada yang Mau Nyi Kat Ada yang Nyi Kat Ada yang Mau Apa Dan Saya Kena Saya Salah Satunya Yang Rebut Saya Dulu Saya Disengkat Sengkat Ini Kayak Main Sampang Bola Ini Siapa Yang Bisa Memenangkan Hati Pak N Dan Pas Stephen Waktu itu Karena Bu Desi Belum Ada Jadi Saya Lihat Beberapa Orang Ada Calon-calon Yang Udah Menggebu-gebu Pokoknya Kejar Kasih perhatian Ke pas Stephen Pemudi 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 Banyak Pemudi Pemudi Banyak Pemuda Banyak Banyak Yang Kejar Pemudi Itulah Pemuda Pemuda Muncul Semuanya Dari Situ Sebenarnya Jadi Rame Akhirnya Ya Memang Cuma Dapat Satu Satu Orang Dapat Cuma Bisa Pilih Satu Pas Stephen Pilih Satu Pak Andrew Pilih Satu Ya kan Tapi Saat itu Terlihat Kerama Yang Pemuda Pemudi Terjadi Ternyata Karena Itu Nanti Ada Masanya Pada Saat Melodi Sudah Pemuda Pemudi Itu Pasti Rame Lagi Karena Pasarnya Lagi Dibuka Lagi Memang Saat itu Seru Sekali Saya Masih Ingat Walaupun Ada Kadang-kadang Namanya Kalau Orang Pertandingan Yang Pertandingan Yang Nggak Sehat Ada Juga Si Ada Juga Yang Main Hasut Hasutan Ada Yang Pokoknya Bagaimana Cara Memenangkan Dua Eh Memenangkan Dua Memenangkan Cinta Memenangkan Cinta Saat itu Bener Rame Bener Rame Nah Pada Saat itu Lokasinya Tepat Juga Benar Di Gereja Lokasinya Tepat Di Gereja Ya Dimana Kamu Ketemu Pasangan Kamu Ada Secara Sekarang Khusususnya Saya Mau Bicara Minum Sekarang Hari Ini Secara Khusus Saya Mau Bicara Kepada Mahasiswi Mahasiswi Putri Putri Sekalian Bagaimana Kamu Menemukan Pasangan Kamu Karena Saya Melihat Putri Mahasiswi Mahasiswi Yang Lama Menikah Mendapat Jodoh Itu Bagaimana Saya Ada Beberapa Akhirnya Saya Rangkung Jadi ada yang pulang kampung Bilangnya pulang kampung Entah apa, tiba-tiba menikah Padahal pacarnya ada di sini Jadi Ternyata Ketemu pasangannya di kampung Ada juga yang Ketemu di FB Sekarang kan banyak FB Instagram Ada yang ketemu pasangannya Ada juga ketemunya di gereja Di satu pelayanan, tempat pelayanan Ya kan Ada juga yang akhirnya Menikah bukan sama Bukan sama pelayan Sama Tuhan Ya Menikah sama jemaat Ada juga Bagus gak? Bagus ya Tapi ada juga yang Menikah sama jemaat Tadinya dia berusaha, sekarang bangkru Ada juga Ada juga yang menikah Akhirnya Dengan sesama Sesama mahasiswa Ya kan Ada juga Tetapi akhirnya Tidak melayani Tidak melayani Menikah Menikah Ada Dan ada juga Yang akhirnya menikah Dengan jemaatnya sendiri Ada juga Ya Dan ada juga Yang akhirnya Menikah dengan sesama mahasiswa dan mahasiswa Ini saya Saya ingin kasih tahu kepada kalian Ya Menikah Sekarang kalian harus pikirkan Ketemu di mana Lokasi Lokasi yang paling indah Seperti Yaakub bertemu Rahel Itu satu bulan kemudian Laban Laban tanya Kamu mau apa Sebagai uang Dia langsung letak Anak Itu udah bagi Kayak Mirip-mirip Kayak Jatuh cinta Pada pandangan pertama Mungkin orang dunia bilang Lokasinya di mana Dia melihat Kamu Rajinkah Kamu Suka Menolong Kamu seperti apa Nah Lokasinya di mana Kadang-kadang Lokasi Menentukan Kualitas Nadi pernikahan Kamu Ya Lokasi Kamu menolongkan diri Baik Akhirnya Yang kedua Yang kedua Paling kedua adalah Wah Saya Saya sedikit Merenung Pada saat Laban tanya Kamu mau apa Sebagai upang Ini gak pake Gak pake diskusi Yaakub cuman bilang Aku mau bekerja padamu 7 tahun Untuk mendapatkan Rakyat Yaakub Menawarkan diri sendiri Saya kerja aja 7 tahun Saya Saya ada Pemikiran Mungkin Maksudnya gini Yaakub Ini Dia sadar diri Dia itu Kelarian Gak bawa apa-apa Kalo udah lari Gak bawa kapal Paling bawa uang sedikit Dari mamanya Udah sih Buat di jalan Biar gak mati kelaparan Sampai di tubuhan Bu jangan Tanpa Kesuksesan Kerja Satu bulan Tidak ada apa-apa Saya ini Gak bawa apa-apa Mau menikahin Anak-anak Punya apa Itu yang mungkin Di dalam Benak Yaakub Dia sampai Tidak benar Ini Untuk Meminta Langsung Ya kan Gak berani Dia memang Udah cinta sama Raquel Artinya Ya kan Dia bilang 7 tahun Pembuktian Kesuksesan saya Wah Ini tekatnya luar biasa Laki-laki Diukur Ya Ini saya mau ngomongin Tips-tips Buat kalian Laki-laki Laki-laki diukur Dari Dari Keseriusan Dia ini Menikah Dengan anda Ya kan Diukur dari situ Ada yang berpacaran Ya yang penting Senang-senang Dulu lah Pacaran Tidak ada janji Tidak ada apa Pokoknya Jalan Ada yang Ngomong itu Tapi kadang-kadang Wanita itu Tidak butuh Seperti itu Ya Wanita itu Butuh Kayak misalnya Romantis Dalam berpacaran Ya Saya kasih tau Kamu Pak Engru itu romantis Saya ini malu loh Kalau inget-inget Dulu Pak Engru itu romantis Pak Engru romantis Saya kasih tau Ini cuma saya doang yang boleh Saya cuma kasih pisih-pisih aja Jadi dulu Pak Engru nembak saya itu Tidak seperti Orang nembak Mungkin Tapi Luar biasa Alasan dia nembak saya Tapi ini Tidak boleh dikasih tau Hanya saya yang boleh menikmati Pak Engru nembak saya itu Luar biasa romantis Saya dinung pertamanya Dia puter-puter Eh tentunya dia nembak saya Oh Gitu Jadi Romantis Dalam berpacaran Itu penting Dalam waktu itu Dalam waktu berpacaran Waktu berpacaran digunakan Untuk mengenal Satu sama lain Mengenal satu sama lain Yang akhirnya Menuju ke jerjakan Yang lebih serius Nah Kalau saya bilang Yang itu orangnya romantis Ya Tujuh tahun Saya akan tumbuh kamu Tujuh tahun Singkat bagi saya Bagikan beberapa hari Romantis loh Ini tulisannya seperti ini Dianggap beberapa hari saja Demi cintanya Kerjanya dengan cinta Pasti kan Kerja dengan suka cinta Gembira Mukanya tiap hari seneng Saya pasti sukses Saya akan tunjukkan Pada calon istri saya Saya pasti sukses Siapa yang gak mau Sama orang sukses Tahu Lihat dekatnya Lihat dekatnya Seperti kalian Ini saya kasih tips Kalau kalian punya pacar sekarang Yang kayaknya Belajar aja males Tinggalin deh Itu gak serius punya Ya Belajar aja males Gimana kerja nanti Belajar itu Itu kenapa tau gak Belajar itu Ada nilai Itu supaya menunjukkan Oh Itu poin Berapa persen Dia berusaha atas Kelas yang diambil Ya Orang memang Tidak bisa diukur dengan nilai Saya bilang Ada yang Cuma lulus SD Tapi dia sukses Jadi Jadi bos Ya Kadang-kadang lulus SD Itu kadang-kadang Tidak punya kesempatan Kak Tidak punya Inilah Bukan dia bodoh Ya kan Tapi ada yang memang Sudah S1 S2 S3 Tapi pengampuran terus Percuma Bukan itu yang dilihat Kita lihat Kita bisa menilai Ya kan Menilai Orang yang memang Yang memang Ingin mendekati kita Kita nilai orangnya Ya Kita nilai Pak Andrew Saat itu mau nembak saya Kenapa saya Jadinya Saya Jadinya Pacaran Pak Andrew Lama Pak Andrew Mau nembak saya Karena saya Dideketin sama Laki-laki lain Sebenarnya Jadi dia udah kalang kamut Wah ini harus ditembak Kalau enggak nanti Jadi ke orang lain Tapi untunglah Pak Andrew Tembak saya Saya jadian sama orang lain Beneran saat itu Jadian sama pemuda lain Memang dia udah deketin saya Udah ngajak makan Udah ngajak ini Ngajak itu Jadi Pak Andrew Udah kalah Kenapa aku belajar Sampai 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 Pak Andrew Kayak Kan kita temen gitu kan Nasehatin Kalau kamu enggak suka sama Ya janganlah Kamu kasih Ternyata ada undang di Bali Dia cuma mau kasihin gitu Jadi Akhirnya Memang sebenarnya gini Dulu Dulu Sebelum Sebelum Pak Andrew Saya pernah Maksudnya pernah ketahuan Suka sama Pak Andrew Ya kan Pernah ketahuan Ketahuan Memang saya suka sama Pak Andrew Waktu itu ya kan Karena Saat-saat itu Saya dikasih tau juga Karena saya juga lupa gitu Waktu saya Sekolah Minggu di GKJ Kan dulu mesti juga Pelayanan disitu kan Koko saya yang lebih inget Koko saya bilang Kamu itu dulu loh Main sama Andrew loh Gitu ya Oh gitu ya Iya Kami berdua malah gak inget Andrew sama Pak Andrew sama saya Malah gak inget Dulu kalian yang kejar-kejaran Mumpet-mumpetan Gitu Oh gitu Jadi Mungkin karena itulah Euphoria itu Jadi Oh iya Dulu memang kayaknya suka gitu ya Suka gitu ya Jadi kayaknya agak sedikit suka gitu Sama Pak Andrew Nah Jadi kayak Mulai Apa Suka gitu ya Tunjukin suka Cari perhatian juga Sama Pak Andrew Dan lain-lain gitu ya Terus akhirnya Pak Andrew juga Kan mungkin saat itu Dia lebih mau konsen Belajar gitu ya Jadi Jadi Dia diingetin Oh gak mau Yaudah Akhirnya kan saya juga mundur Ya kan Mundur Saya juga gak terlalu ini Eh Kunjung-kunjungnya Dia yang ini Kejar saya Gitu ya Jadi saat itu Jadi Waktu dia kasih Kasih Kayak waktu ini Kalau kamu Dideketin cowok Terus kamu gak mau Sama dia Jadi jangan kasih harapan Saya pikir kan Sesama teman gitu ya Oh pikir sesama teman Ternyata itu kode Jadi Memang Waktu Tuhan Kita harus bersabar ya Kita harus bersabar Dimana Yaakub itu Sabar Ya Menunjukkan Bahwa Saya ingin Mencintai wanita Saya akan menunjukkan Bahwa saya punya usaha Ya Jangan cuman menikah Tapi Akhirnya Malah buat Buat apa namanya Anak orang menderita Bersama kita Nah itu ya gak boleh Jadi makanya Harusnya memang Pria punya konsep Kita sebagai wanita Yang sekarang saya ini Bukan makanya Saya gak bisa ngajarin Pria Saya ngajarin wanita Kalian melihat Laki-laki Yang kalian ini ya Yang Yang mungkin Nanti Ya kan Mendekati kamu Atau sekarang Sudah ada Sama kamu Kalian melihat Dia punya tekad Setidaknya dia punya Dia punya tekad Balang hati gitu Pelayanan nanti Saya pastikan Buat tahun Saya ajak kamu Ketempat pelayanan Itu janjinya Manis banget Lihat Pokoknya Saya akan berjuang Kalau ada yang Seperti itu Ini pasti Perjuangan cinta itu Luar biasa Tau gak Perjuangan cinta itu Lihat Si Yaakub Perjuangan cintanya 7 tahun Perjuangannya Dia bahkan 20 tahun Di tempat labang Dia kaya raya Karena apa Perjuangan cintanya Luar biasa Dia tunjukkan Dia bawa Dia cinta Tapi yang memang Agak tragis Akhirnya ceritanya Agak tragis Setelah Dijembak Akhirnya Dia akhirnya Berpacaran Sama Rahel Total 14 tahun Bukan cuma 7 tahun Jadinya Jadi 14 tahun Dia demi Mendapatkan orang Yang dia cintai Dia bekerja 11 tahun Bayangkan Kalau kalian Cuma pacaran 2 tahun 3 tahun Tiba-tiba Menikah Itu Enggara tapanya Di mata ini Makanya saya bilang Kalian Tunggu waktu Tuhan Bersabar Dalam Berpacaran Nikmatin Masa-masa itu Masa mengenali Satu sama lain Jangan terburu-buru Benar Jangan terburu-buru Bagaimana Komitmen Kamu juga Sama si dia Kalau tidak ada Janji-janji Hambar rasanya Kadang-kadang ya Kan ada Orang ekstrem Jajinya Janjinya Bumbang 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 Dikit-dikit janji Enggak deh Pokoknya deh Saya janji deh Janji deh Enggak deh Pokoknya saya janji Saya akan belajar Dan raju Belak-belak Saya akan Pelayanan dengan dia Tapi kita lihat Dia tidak terang Itu janji-janji Ada juga yang ekstrim Ketempat lain Nikah Eh Pacaran Bumbang Jalanan Jalanan gitu Cuman Saya hai Iya Dini-dini Oh iya Baru ngerasai Habis ini Nggak ada Planning Nggak ada planning Ya kan Hidup ini Kalau nggak ada planning Nggak ada janji Bumbang Juga Kan Wajibnya demen Dijubbong Balin Tapi ini Nggak ada juga Ya Ingat saya Pacaran Udah Dua tahun Nggak pernah Ada janji Misalnya Janji ini Menurutkan Kita ajak ke mal Atau makan Dibuat Jau Atau apa Nggak ada Pernah janji Juga Dedakan Semuanya Eh Ayo Jalan Yuk Kita mau Makan Kesitu Nggak ada Janji Sedikitnya Setidaknya Janji Yang ringan Nggak ada Janji Belajar bersama Janji Apa Pake Atau Nggak ada Rasanya Itu Apa Namanya Dia Nggak ada Ketetapan Nggak ada Planning Untuk Masa Depan Kamu Suram Sama Dia Kalau Nggak ada Planning Masa Depan Di Di Masa Pacaran Aja Nggak ada Planning Gimana Nanti Pas Menjikah Nggak ada Planning Ini Yang Nggak Boleh Jadi Cari Laki Laki Hidup Yang Ada Planning Saya Pastikan Pelayanan Buat Aku Punya Sudah Punya Beberapa Jemaat Sudah Pastikan Setiap Hari Target Dia Menginjil Mengapa Apa Segala Macem Oke Tuhan Memang Tuhan Yang Memberikan Hasil Memberkati Hasil Tapi Usaha Kamu Kelihatan Nggak Kamu Punya Janji Nggak Pada Diri Sendir Kamu Ada Nggak Janji Kalau Kamu Lihat Pasangan Kamu Nggak Ada Yang Seperti Kalau Kamu Ingin Pasangan Kamu Kamu Yang Kuatkan Mereka Kamu Yang Bikin Kamu Berjanji Pada Tuhan Supaya Tau Gak Supaya Hubungan Kita Diberkati Hubungan Kita Lancar Di Tuhan 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 Sama Seperti Ya 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 Memberikan Waktu Tenggang Waktu Tujuh Tahun Saya Akan Melamar Anak Mua Kepada Bapak Mertua Kan Pasti Dia Ngomong Tujuh Tahun Saya Akan Melamar Anak Mua Dan Berikan Laku Pada Saat Itu Saat Itu Mungkin Memang Makanya Uang Uang Susu Uang Apalah Pas Mau Menikah Kan Uang Susu Uang 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 Ini Ternyata Memang Ada Di Dalam Kita Benar Makanya Sebenarnya Setelah Saya Pikir Kenapa Laki-laki Harus Membayar Kayak Uang Mahal Kayak Uang Susu Karena Itu Menyujukan Bahwa Saya Saja Mampu Mampu Memberikan Uang Segini Apalagi Saya Memperihara Anak Anakmu Yang Perempuan Nah Tapi Akhirnya Ekstrim Memah Nomatok Padahal Bukan Itu Padahal Ingin Memperlihatkan Bahwa Oh Ya Ini Balas Oh Ya Kalau Memang Saya Semampunya Segini Ya Segini Mampunya Segini Ya Segini Kadang-kadang Memang Itu Yang Menjadi Masalah Akhirnya Pada Saat Peninggahan Padahal Inilah Sebenarnya Cuman Ingin Melihat Dulunya Ingin Melihat Keseriusan Laki-laki Waktu Saat Meminam Wanita Kemudian Yang berikutnya Yang ketiga Adalah Persiapan Selamat Tujuh tahun itu Apa yang dilakukan Rahel dan Yaakud Mereka melakukan Persiapan Mereka pacaran Nggak Pacaran Saya Rasa Pacaran Rahel Pasti Mempersiapkan diri Bagaimana Menjadi Istri Yang Baik Yaakud Apalagi Membangun Masa depan Untuk Keluarganya Memimpikan Memimpikan Apa Masa depan Rumah Masa depan Mereka Bagaimana Mereka Besar Nanti Punya Anak Dengan Cinta Ya Walaupun Memang Akhirnya Bukan Dengan Cinta Dengan Kayak Perang Lea Dan Rahel Tapi Itu Yang Dia Pernah Impikan Proyeksikan Bagaimana Selama Tujuh Tahun Itu Dia Persiapkan Rahel Pun Dia Dibilang Rahel Itu Elok Sikapnya Dan Cantik Jadi Dia Elok Sikapnya Sikapnya Bagaimana Dia Mempersiapkan Diri Bagaimana Dia Mempersiapkan Diri Sehingga Dia Dikasihi Makin Dikasihi Sampai Dia Menikahkan Rahel Makin Dikasihi Ya Kan Masih Dicintai Oleh Oleh Yang Rahel Mempersiapkan Diri Untuk Menjadi Istri Yang Baik Ya Istri Maka Dari Itu Saya Bila Dalam Masa Pacaran Dalam Masa Muda Mudi Seperti Kalian Persiapkan Diri Persiapkan Apapun Yang Bisa Kalian Persiapkan Karena Masing-masing Orang Mempunyai Bakat Yang Berbeda Mempunyai Hobi Yang Berbeda Dan Mempunyai Sudut Panjang Yang Berbeda Apalagi Nanti Menikah Juga Dengan Orang Bukan Maksudnya Yang Yang Saya Sama Kamu Beda Beda Apa Pasangannya Ya kan Beda Kultur Beda Budaya Beda Bahasa Beda Gaya Itu Mengikuti Sesama Pasangannya Tapi Apa Yang Kamu Lakukan Saat Kamu Sebelum Meningat Apa Yang Kamu Persiapkan Untuk Kamu Bawa Kedalam Bahra Rumah Apa Yang Kamu Siapkan Atau Kamu Santai Santai Aja Membuang Waktu Kamu Hah Bidi Aja Tanpa Melakukan Persiapan Tidak Beli Kalian Di Sini Makanya Dari Itu Kalian Di 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 Menolong Nanti Kepada Pelayan Pelayan Tuhan Di Lapang Kalian Diproyeksikan Ya Proyeksikan Untuk Menjadi Menjadi Penolong Menjadi Penolong Itulah Mengapa Kalian Harus ingat Bahwa Kalian Belajar Persiapan Persiapan Itu penting Persiapan Itu penting Bagaimana Bukan Cuman Masa-masa Pacaranya Yang indah Senyum Senyum Sekali Ketemu Tapi Dia lupa Mempersiapkan Kamu Apa Kalau sudah Menikah Kamu Sebentar lagi Dia akan keluar Anak Kalau kamu Tidak tahu Sama sekali Tentang Anak Kalau kamu Tidak tahu Sama sekali Kadang-kadang Memang Orang bilang Learning By Doing Jadi Sambil Kamu Belajar Sambil Kamu Melakukannya Tapi Alangkah Baik Alangkah Indah Sebelumnya Kamu Sudah Mempersiapkannya Dengan Anak Kamu Sudah Mempunyai Pola pikir Yang lebih Dewasa Daripada Kebanyakan Orang-orang Punya Pola pikir Yang lebih Dewasa Dituntut Untuk Lebih Dewasa Sudah Bisa Masak Setidaknya Itu Standar-standar Bisa Sulang Dikit-dikit Pakai Jaruh Sama Benang Nanti Goreng Kalau Tidak Bisa Segala Macem Tak Susah Suaminya Jadi Penolong Apa Di sana Terutam Kamu Yang Ditolong Bima Sakit Di 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 Bisa Sebenarnya Yang Paling Penting Adalah Bisa Mengontrol Dibuang Dibuang Ya Itu Yang Paling Penting Jadi Istri Mengontrol Dibuang Itu Nanti Saya Akan Ajak Putri-putri Sekalian Mereka Mengontrol Dibuang Bagaimana Kalau Kamu Tidak Bisa Menabung Dalam Persiapan Saja Dalam Kalian Masih Muda Mudi Aja Kalian Boros Karena Saya Sudah Banyak Melihat Bahkan Saudara Saya Hasilnya Seperti Apa Dulu Mudah Mudik Dia Boros Memang Ada Mau Menikah Sama Orang Boros Tidak Ada Kecuali Orang Kaya Kamunya Cantik Banget Mau Dia Gini Kaya Atau Kamunya Dari Sananya Kaya Terus Dia Juga Kaya Terus Kamu Cantik Banget Tapi Kalau Orang Boros Kamu Juga Tidak Ada Apa Tidak Backing Terus Yang Yang Mau Kamu Tidak Berani Dekati Kamu Ini Bisa Kantong Boros Lalu Pacaran Nama Dia Belum Apa Udah Pikirin Kantong Boros Baru Mau Pacaran Lihat Dia Gayanya Perlente Lihat Gayanya Apa Dari Tas Nya Mesti Berapa Juta Berapa Ratus Juta Gitu Kan Ada Ada Yang Waktu itu Gila-gilaan Sama Muda Apa Waktu Muda Mudi Dikira Bagus Menarik Perhatian Maki-maki Seperti itu Tapi Itu Cuma Menyanyiakan Masa Muda Akhirnya Nggak ada yang serius Mau nikah Sama Dia Akhirnya Gila Akhirnya Siapa Aja Boleh Hantem Hantem Akhirnya Nggak Beres Pemintaan Ya Mekadar itu Kalian juga Dalam persiapan Diri Persiapkan diri Jaga diri juga Karena kalau tidak menjaga diri Yang rugi adalah Yang selalu rugi Dalam segala Hubungan Kalau wanita Tidak menjaga diri Ya Yang rugi Pemintaan Ini saya Peringatkan Sebagai Ibu Yang mengasihi Kalian putri-putri Pacaran Harus Ingat batas Ya Ingat batas Bagaimana Kalian Batas berpacaran Adalah Mengenal Satu-satunya Lain Yang indah Nanti Pada saat Nanti Pemeninggahan Kalian boleh Melewati batas itu Saat setelah Meninggah Tapi Bukan cuma itu Kalian harus Mempersiapkan diri Ya Mempersiapkan diri Yang basic-basic Aja Ya Bagaimana Tidak sampai Dihina Sama orang Mertua Tidak sampai Dihina Sama Tetangga Jemur Aja Nggak bisa Apa Apa Semuanya Nggak bisa Jadi Istri Tidak Tidak Baik Jadi Sebaiknya Dalam Persiapan ini Kalian Ingat Bahwa Kalian Jika Ingin Punya Peningkahan Yang indah Ingatlah Kalian punya Waktu Masih punya Waktu Untuk Mempersiapkan diri Menuju Pernikahan Impian Kalian Rumah Tangga Impian Pokoknya Masa depan Yang Cerah Kalian Ya Baik Semuanya Putri-putri Hari ini Saya Sudah Mengajak Putri-putri Sekalian Untuk Ingat Bahwa Hari-hari Ini Harus Kalian Isi Dengan Persiapan Sesiapan Mari kita Berdoa Bapak kami Di surga Kami ingat Kisah-kisah Dalam Akhita Ya Bapak Biarlah Kau yang Pimpin kami Kau yang Berikan Kami Hati Untuk Selalu Ingat Dalam Persiapan Ini Untuk Mengetahui Ya Bapak Bahwa Persiapan Yang Sekarang Saya Lakukan Untuk Masa Depan Yang Cerah Nanti Nama Tuhan Yesus Amin Amin Tuhan 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 Tuhan